Nelayan tradisional yang biasa bersandar di Denmaga Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang mengeluhkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan banyak di antara mereka mengaku tidak mampu membeli solar yang harganya naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800. Menurut salah satu nelayan, saat ini ada sekitar 500 perahu milik nelayan yang terpaksa tidak melaut karena kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Selain harganya naik, stoknya juga terbatas. Bahkan beberapa nelayan sudah tidak melaut sejak satu pekan terakhir. Hasil tangkapan yang berkurang akibat faktor cuaca juga semakin menyulitkan nelayan untuk menutup biaya operasional. Naiknya harga BBM jenis solar membuat nelayan semakin terpuruk karena menurutnya untuk satu kali melaut, para nelayan membutuhkan sedikitnya 300 liter solar. Sementara hasil tangkapan ikan tidak menentu. Ada peres semua, karena kerayakan BBM ini orang-orang nelayan ini kesulitan. Dasar susah belinya, hilangnya naik. Itu yang nelayan itu yang disusahkan. Kalau upamanya BBM waktu dulu segitu aja nelayan kan banyak yang ke laut. Apalagi ini naik tuh kelihatan. Udah dipotong sendirilah. Apakah kanan, apakah itu peres semua. Bukan saya bohong, lihat sendiri. Tadi nganggur aja Pak. Tadi nganggur? Iya. Tidak melaut Pak? Enggak. Ya karena bagaimana sih, sekarang BBM kita mahal. Ya kan, disini kita pencarian juga kayak gini. Nggak seharusnya menggangganya. Kita kan ke lautnya sehingga satu hari itu kadangnya satu harus-hari satu ratus. Satus itu kadang-kadang pas harinya sampai sampai kan 400-300. Oh itu 300 liter solar. Iya, kenyataan kita penghasilan kita kan disini kan selarnya mahal. Kita pendapatan kita ikan belum kisah berapa. Kadang-kadang kita nganggur, cari utang-utang dari siapa. Malah kita cari langan-langan dulu, beli-beli solar. Nelayan berharap agar pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM, terutama solar, agar nelayan tidak merasa keberatan. Ariel Maranus dan Andres Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeklang. Terima kasih telah menonton!